Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel komeng Berapakah gajinya kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel komeng Yaitu nama channelnya komeng info Channel ini mengunggah atau mengupload 180 video Disini subscribernya yaitu 523.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 42.887.632 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu komedi Dan channel ini dibuat pada tanggal 1 Juli 2020 Oke kita lihat nilai dari social blendnya yaitu Bemin Disini ranking dari social blendnya yaitu ke 475.699 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu Ke 1.785 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu Ke 311.557 Disini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu ke 1.004 Dan ranking dari komedinya yaitu ke 1.048 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 720.086 Data disini meningkat 66.8% Kemudian kita lihat penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 10.000 subscriber Data disini meningkat 233.3% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 334 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 2.330 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 6 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 42 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 180 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 2.900 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 2.200 dolar Dan tertingginya yaitu 34.600 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 180 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 15.299 dolar Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalikan saja Jadi 180 dolar dikali 15.299 dolar Hasilnya yaitu 2.753.820 dolar Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 2.200 dolar Dikali 15.299 rupiah Hasilnya yaitu 33.657.800 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel komeng itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!